bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai anak-anakku kelas 3 sobahul khoyr kaifahaluka coba yang laki-laki jawab ya selanjutnya silahkan yang perempuan menjawab sobahul khoyr kaifahaluki alhamdulillah anak-anakku kali ini kita akan belajar tentang filbaiti coba dibaca bersama-sama yang ada di layar filbaiti ya yang artinya di dalam rumah yang akan kita bahas yaitu benda dan ruangan di dalam rumah kemudian kata tunjuk zalika kita belajar bersama-sama ya mari kita mulai dengan bersama-sama membaca bismillahirrohmanirrohim kosa kata dalam bahasa Arab atau disebut juga dengan almufrodatu nah kita belajar bersama-sama ya caranya dengan membaca tulisan yang ada di layar dan menirukan yang ustada ucapkan oke mari kita mulai tilfazun tilfazun apa anak-anak tilfazun perhatikan gambar dan bahasa Arabnya kemudian kita baca bersama-sama dan ucapkan bersama-sama barrodun barrodun sarirun sarirun hammamun hammamun mautbahun mautbahun sakfun sakfun mari kita latihan adik-adik atau anak-anakku sebutkan bahasa Arab sesuai dengan gambar apa bahasa Arab dari gambar ini apa bahasa Arab dari gambar ini apa bahasa Arab gambar ini apa bahasa Arab dari gambar ini selanjutnya mari kita bersama-sama belajar kata tunjuk itu yang dalam bahasa Arab disebut zalika kata tunjuk diletakkan di awal atau di depan kata benda mari kita belajar bersama-sama zalika tilfazun zalika berrodun zalika sarirun zalika hamamun zalika mautbahun zalika sakfun oke selanjutnya latihan ya diisi kata tunjuk dan kata bendanya sesuai dengan gambar apa isinya ini nah ini diisi dengan zalika berrodun kalau ini kemudian ini dilanjutkan dengan ini nah ini zalika sakfun Alhamdulillah kita telah belajar bersama selanjutnya kerjakan LKS ya yang seulangan harian kedua tema filbaiti nomor 1 sampai 10 disilang jawaban yang benar dan kirimkan by WA ke ustada wafikan secara langsung dari LKS nya Alhamdulillah kita telah selesai belajar bahasa Arab dengan tema filbaiti nahtatim bilhamdalah Alhamdulillah hirobbilalami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh don't forget pray on time ya teman-teman